Kali ini kami ketengahkan yaitu sebuah jimat raja yang berguna untuk menundukkan raja setan ataupun raja jin. Jimat ini kami dapatkan ijazahnya itu dari salah satu pondok pesantren di daerah Kediri. Simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa alimatillah. La ha'ala wa la wadaila billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibnididati wa siri sari. Misailul asma'i wa sifati wa alali wa sabi wa salib. Selamat datang. Selamat berjumpa kembali para pengurusnya sekalian di channel Spiritual 21. Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Dalam hasanah ilmu hikmah atau biasa disebut ilmu gaib islam itu tidak lepas dari yang namanya berinteraksi dengan jin ataupun setan. Baik itu untuk pembersihan maupun pengusiran jin maupun pertemuan dengan sosok jin tersebut untuk suatu keperluan. Biasanya dalam melakukan ritual interaksi dengan sosok makhluk halus ataupun sosok jin ini, para praktisi ilmu hikmah itu akan mendapat banyak godaan dari golongan jin-jin pengganggu. Jin-jin tersebut itu akan mengganggu keimanan dan keteguhan hati orang yang menjalani ritual. Biasanya mereka itu menampakkan diri bertasyakul menjadi sosok-sosok yang menyeramkan. Nah untuk itulah para ulama alih hikmah menciptakan ataupun merumuskan sebuah wafak atau jimat rajah. Itu untuk proteksi terhadap sosok-sosok jin pengganggu tersebut. Selain untuk proteksi, biasanya raja tersebut itu bisa juga untuk wibawa ataupun penunduk-penunduk raja jin atau jin-jin farsik ataupun setan. Sehingga orang yang sedang ritual itu tidak akan terganggu dengan sosok-sosok jin tersebut. Selain berfungsi untuk saat ritual, raja tersebut itu juga berfungsi untuk melindungi diri manakala seseorang melakukan holwat atau istilahnya menyepi untuk berdikir mencari petunjuk. Holwat ini banyak dilakukan di zaman dulu oleh para sheikh, guru-guru besar ilmu hikmah ya. Hal ini mengikuti teladan Rasulullah dan nabi-nabi terdahulu ketika ingin mendekat pada sang pencipta. Namun di zaman sekarang ini mungkin sudah sangat jarang orang-orang yang melakukan holwat. Karena zaman ini memang sudah sangat jauh berbeda dari zaman dulu. Zaman ini sudah masuk kategori zaman digital dan teknologi. Dimana orang-orang itu sudah banyak yang mengesampingkan aspek-aspek spiritual dan lebih mementingkan ataupun lebih mendalami tentang teknologi-teknologi masa depan. Namun begitu ya raja tersebut di zaman ini juga masih cukup relevan itu untuk diamalkan. Mengingat di zaman ini juga cukup lumayan ada konten-konten kreator horror yang mengeksplore tempat-tempat anger ataupun nistik yang banyak dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Dengan perantara membawa raja ini maka insya Allah akan terlindungi dari bahaya-bahaya gaib. Kalau orang Jawa itu biasa menyebutnya katutan ataupun ketempelan. Jadi bagi konten kreator horror yang mengeksplore tempat-tempat anger sangat efektif sekali atau sangat dianjurkan untuk membawa raja ini. Raja ini dinamakan Raja Muhammad. Mengapa dinamakan Raja Muhammad? Karena di dalam raja tersebut memuat rumusan nama Muhammad yang terdiri dari empat huruf yaitu Mimha Mimda. Muhammad itu adalah sosok seorang nabi dan rasul yang merupakan panutan semua kaum muslim di seluruh dunia. Nama beliau sudah sangat terkenal di seluruh dunia dan kewibahan nama beliau sudah tidak diragukan lagi. Beliau Nabi Muhammad itu juga diangkat menjadi rasul dan diberi tugas untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Untuk itulah para ulama-ulama hikmah itu mengambil asror nama beliau untuk dirumuskan dalam sebuah wafak ataupun raja. Dengan tujuan itu untuk tabaruk atau mengambil barokah dari nama beliau Rasulullah SAW. Nah raja ini kami dapatkan dari ijazah seorang kiai dari pesantren Kediri. Untuk membuat raja tersebut itu cukup lumayan mudah. Yaitu anda dirikan sholat haja dua rekaat di tengah malam. Lalu kemudian tulis raja Muhammad itu pada kertas putih polos ataupun pada kulit atau pada logang. Kalau ditulis pada kulit maka kulitnya itu harus disama terlebih dahulu. Tujuannya agar menghilangkan najis pada kulit tersebut. Setelah selesai raja itu bisa anda jadikan kalung, gelang, cincin atau yang lainnya. Dan bisa dipakai sewaktu-waktu ingin menggunakannya. Kami sarankan ya untuk pembuatannya itu cari hari tertentu yaitu di malam Jumat ataupun di malam Senin. Kemudian untuk bentuk rajanya yaitu Raja Muhammad itu silahkan lihat di website kami yaitu Padebakan Hikmah Nur Alam. Linknya itu sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Silahkan langsung saja klik. Nanti anda akan langsung masuk ke website kami tersebut. Mungkin cukup itu dulu ya. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan video ini. Saya Patinul Alam untuk diri. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.